Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah teman-teman kita akan lanjutkan sapa-sapa kita tadi ya. Nazla nih, hai Nazla apa kabar? Hai Bunda. Wah nawal ya. Teman-teman ini ada teman kita, nawal dari SD mana nawal? SD 74 bunda. Kelas berapa nawal? Udah naik kelas 5 bunda. Udah naik kelas 5, alhamdulillah ya. Tidak terasa ya teman-teman tapi tetap semangat ya. Hari ini kita akan mengisi anak ciri apa aja nih nawal? Ada menari. Ada apa lagi? Ada menyanyi. Ada apa lagi? Ada mendongeng bunda. Wah tentunya kita harus rajin-rajin ya semangat ya. Rajin sekolah, rajin belajar dan tetap semangat menjadi anak ciri ya. Nah teman-teman kita tadi udah sapa-sapa semuanya. Masih ada yang belum disapa. Kian siapa ya? Upi Bunda. Wah Upi belum disapa. Hai Upi. Hai Bunda. Apa kabar teman-teman yang di rumah? Wah teman-teman apa kabarnya yang di rumah? Wah alhamdulillah sehat Upi. Alhamdulillah. Wah alhamdulillah kata Upi teman-teman yang di rumah sehat. Nah teman-teman yang di rumah maupun yang di studio janji bunda tadi mau ngapain Upi? Bobo. Kok bobo. Mau apa teman-teman? Mendongeng. Iya bunda akan mendongeng. Dongeng apa tadi nih? Mendongeng Upi dan anak burung bunda. Nah teman-teman Alkisah ada seorang anak yang bernama Upi. Wah sama dengan aku. Iya sama dengan Upi. Nah teman-teman tau tidak Upi itu adalah sebutan buat anak perempuan di Bengkulu teman-teman. Nah kalau dipanggil Upi marah gak teman-teman? Enggak. Iya itu adalah sebutan buat anak perempuan yang ada di Bengkulu. Nah Upi tinggal di sebuah desa yang jauh sekali teman-teman. Tetapi Upi tetap semangat untuk pergi ke sekolah teman-teman. Upi berjalan setiap hari menuju ke sekolahnya dengan semangat. Walaupun sekolahnya jauh. Hari ini aku mau ke sekolah. Wah ayah aku pamit ya. Ibu aku pamit ke sekolah. Kata si Upi. Nah teman-teman setiap hari Upi pergi sekolah dengan semangat. Karena Upi memahami bahwa kalau kita tidak rajin sekolah nanti kita tidak akan pintar. Di sekolah Upi belajar dengan semangat setiap harinya. Upi dan teman-teman belajar dan bermain bersama. Seperti teman-teman juga. Ya teman-teman ya. Nah Upi setiap hari menuntut ilmu bersama teman-temannya. Walaupun Upi tinggal di tempat yang jauh. Nah Upi pada hari itu pergi ke sekolah bersama teman-temannya. Tetapi karena Upi sekolahnya jauh dari teman-temannya. Teman-temannya sudah sampai di rumah. Tetapi Upi masih di perjalanan pulang. Nah Upi dengan riang gembira berlari, sami berlompatan, menyandang tasnya. Dan sampailah Upi pada hari itu di rumahnya. Upi mengetuk pintu. Assalamualaikum. Nah Upi mengetuk pintunya. Sambil mengucap salam. Dan ibu menjawab salam Upi. Waalaikumsalam anakku. Tetapi ibu masih sibuk di dapur. Ya Upi membuka pintu. Nah teman-teman tidak sengaja Upi tersanduk sebuah benda di lantai rumahnya. Wah Upi terkejut teman-teman. Wah apa ini? Seperti bola. Wah ulat sekali. Benda ini bola siapa ya? Kata si Upi kian. Lalu si Upi menendang. Benda tersebut dan bola tersebut mengelinding. Wah bolanya mengelinding. Tetapi Upi terkejut teman-teman. Ternyata bolanya ada suaranya teman-teman. Nah ternyata itu adalah sarang burung. Ternyata bola yang disangka Upi tadi itu ternyata adalah sarang burung. Dan teman-teman di dalamnya ada anak burung. Anak burungnya mencicit-cicit teman-teman. Coba teman-teman bisa gak suara anak burung nih? Coba semua. Satu, dua, tiga. Cicit-cicit. Iya cicit-cicit. Wah kasihan sekali anak burungnya. Muka mulutnya. Kelihatan sekali anak burung itu rapat. Iya Upi anak burungnya lapar teman-teman. Dan Upi pun memanggil ayahnya. Ayah, ayah lihatlah aku menemui sarang burung di rumah kita. Tapi ayah kasihan burung-burungnya kelihatannya anak burungnya kelaparan ayah. Kata si Upi. Nah teman-teman si Upi pun bersama ayahnya memikirkan bagaimana supaya anak burung tersebut tidak kelaparan. Dan jalan satu-satunya adalah diberi? Makan. Diberi makan tetapi ada masalah lagi teman-teman. Ayah kalau kita beri makan apa ya kira-kira yang disukai oleh anak burung ini? Kata si Upi. Lalu kata si ayah. Oh Upi kita kasih saja makanan yang lembut nak. Supaya anak burungnya bisa menelan. Hmm apa ya ayah? Boleh dikasih makanan yang lembut. Dikasih air. Lalu Upi pun berlari ke dapur meminta nasi kepada ibu. Ibu bolehkah aku meminta sedikit nasi untuk memberikan anak-anak burung ini? Wah ibu tersenyum. Kata ibu boleh saja anakku Upi tapi apakah burung itu suka makan nasi? Hmm kita coba aja ibu karena kasihan kelihatannya ia sangat lapar. Lalu Upi dan ayah memberi? Makan. Makan anak burung tersebut. Dan anak burung memakan dengan lahapnya. Dan Upi pun memberi minum anak burung tersebut. Nah tetapi Upi berpikir lagi teman-teman. Hmm ayah kasihan sekali anak burung ini. Pastilah dia ingin menemui ibunya. Karena pasti nanti kalau tidur dia kedinginan ayah. Hmm ayah bagaimana ya? Iya Upi tetapi bagaimana kita akan mengembalikan burung tersebut? Kata ayah. Nah Upi pun menjawab lagi. Ayah ini anak burungnya kasihan. Tetapi lebih kasihan lagi induknya. Pasti dia nanti mencari anaknya ayah. Kata si Upi. Dan teman-teman penasaran gak ceritanya? Penasaran. Bunda akan lanjutkan. Tapi jangan kemana-mana. Tetap di... Anak ceria kura.